Assalamualaikum, hai hai Kali ini mama bikin Fettuccine Carbonara ala Pizza Hut untuk makan siang anak Fettuccine Carbonara ini salah satu menu favoritnya Kirana yang suka dipesan kalau lagi jajan ke Pizza Hut Dan setelah mama coba bikin di rumah, katanya sih enak dan mirip sama Fettuccine Carbonara Pizza Hut Jadi sekarang kalau kakak ngidam Fettuccine Carbonaranya Pizza Hut, mintanya yang dimasak mama aja Karena bisa makan sepuasnya Jadi pertama kita siapkan pasta Fettuccine terlebih dahulu Mama pakai merek La Fonte kurang lebih 150 gram Kemudian kita regus air hingga mendidih Tambahkan sedikit garam dan minyak supaya Fettuccine nya gak lengket Lalu kita masukkan Fettuccine Supaya matangnya bagus, Fettuccine nya harus terendam air semua ya Jadi ini mama patahin jadi 2 Karena nanti mau dimasak lagi sama saus Jadi Fettuccine nya kita masak hingga al dente Kurang lebih 7-8 menit setelah Fettuccine nya masuk ke air mendidih Fettuccine kita tiriskan dan sisihkan dulu Untuk bahan sausnya Pertama kita siapkan bawang putih Bawang putihnya dikeprek dulu hingga gepeng Lalu dirajang halus seperti ini Kemudian siapkan juga 1.4 bawang bombay Bawang bombay nya diiris-iris dulu Lalu dicincang kasar seperti ini Pelengkap lainnya ada smoked beef Ini mama pakai merek Bernardi Untuk smoked beefnya mama pakai 1,2,3 slice Dan smoked beefnya kita bagi jadi 8 bagian seperti ini Sehingga potongannya jadi bentuk segitiga Kemudian ada jamur kancing Mama pakai jamur kancing botolan Kalau ada yang fresh lebih bagus ya Rasanya juga lebih enak Dan ini jamurnya kita iris tipis-tipis seperti ini Berikutnya kita panaskan 1 sendok makan mentega atau margarin Dan tumis bawang bombay dan bawang putih Setelah bawang bombay dan bawang putih harum Serta berubah warna Masukkan jamur kancing iris dan smooth beef Lalu kita tumis lagi sampai layu Untuk rasa gurih creamy nya Mama pakai susu Susu full cream Kalau ingin rasanya lebih creamy Susunya bisa diganti cooking cream Ini kita tuang susunya Kemudian mama juga menambahkan keju parut Mama pakai keju muda leleh atau quick melt Kita masukkan juga kejunya Dan aduk hingga keju larut Tambahkan sedikit garam Merica dan kaldu bubuk Untuk menambah rasa gurih Kemudian kalau saus sudah mulai mendidih Kita masukkan fettuccine rebusnya Kemudian masak hingga fettuccine-nya Menyerap saus Bisa ditambah parsley bubuk atau oregano bubuk Untuk memperkaya rasa Pelengkap terakhir Mama bikin tamburan yang crispy dari sosis Ini mama pakai sosis kansler Sosisnya kita iris Dan rajang hingga menjadi bentuk kotak-kotak kecil begini Kemudian digoreng hingga kering Setelah itu kita tabur sosis crispy-nya di atas fettuccine Untuk menambah tekstur crispy Dan jadi deh fettuccine ala pit sahat dari dapur sendiri